Halo guys, terkenalkan nama saya Fendi Adika, 618-10-91-21-20-001 Program Studi Kesehatan Masyarakat Angkatan 2018 di Universitas Lampung, Langkura. Arti Ejaan secara umum adalah seperangkat kaedah, aturan, atau ketentuan yang mengatur pelambangan menu bahasa termasuk bagian penggunaan tanda baca. Ejaan meliputi dari penulisan huruf, penulisan kata, masuk singkatan, akronik, angka, dan lambang bilangan, serta tanda baca. Selain itu juga tentang kelafalan dan peraturan dalam penyerapan unsur asing. Fungsi dari Ejaan adalah sebagai landasan pembakuan tata bahasa, landasan pembakuan kosa kata dan peristilahan, dan sebagai penyaring penetralisasi unsur bahasa asing. Dalam penyusunan tulisan ilmiah, penulisan kalimat efektif itu sangat penting untuk dikuasai. Dalam tata tulisan bahasa yang dimaksudkan dengan kalimat efektif adalah kalimat yang memperlihatkan proses penyampaian oleh penulis dan proses penerimaan oleh pembaca berlangsung dengan baik. Dalam wujud tulisan, kalimat diucapkan dengan suara naik atau turun dan keras atau lembut, disela, dijeda, dan diakhiri dengan informasi akhir yang diikuti oleh penyesapan. Penyesapan yang mencegah terjadinya perpaduan ataupun asimilasi bunyi ataupun proses ponologi selainnya. Sedangkan, dalam wujud tulisan berhuruf latin, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Contohnya sebagai berikut, penyusunan laporan itu saya dibantu oleh para dosen. Seharusnya kalimat tersebut adalah, dalam penyusunan laporan itu saya dibantu oleh para dosen. Syarat-syarat kalimat efektif sebagai berikut. Kesatuan adalah keseimbangan antara pikiran atau gagasan dan struktur bahasa yang digunakan. Cirinya sebagai berikut. Kehematan adalah, usaha menghindari pemakaian kata yang tidak perlu, seperti misalnya, karena ia tidak diundang, ia tidak datang ke presta itu. Seharusnya kata itu adalah, karena tidak diundang, ia tidak datang ke presta itu. Keparalelan merupakan kesamaan bentuk yang digunakan dalam kalimat. Kepaduan adalah, ide kalimat itu dapat diperima oleh akal dan penyusunan sesuai dengan ejaan yang berlatih. Kepaduan adalah, terjadinya hubungan yang padu antara unsur-unsur pembentukan kalimat. Ketepatan adalah, kesesuaian atau kecocokan pemakaian unsur-unsur yang membentuk atau suatu kelima, sehingga tercipta pengertian yang mulat dan pasti. Ciri dari kalimat efektif sebagai berikut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Penggunaan kalimat efektif dalam karya tulis ilmiah diukung dari dua sisi, yaitu dari sisi penulis dan sisi pembaca. Kalau dari sisi penulis, kalimat dikatakan efektif jika kalimat yang digunakan dapat mengakomodasikan gagasan keinginan penulis secara tepat dan akurat. Sedangkan, dari sisi pembaca, pesan kalimat ditaksikan secara persis dalam menghasilkan yang sama oleh penulisnya. Oleh sebab itu, jika pembaca mengalami kebingungan dan kesulitan yang mengakibatkan salah penafsiran, pesan kalimat, maka kalimat tersebut belum dikategorikan sebagai kalimat efektif. Secara garis besar, kalimat efektif dalam penulisan ilmiah memiliki ciri-ciri, dramatikal, menawar atau logis, efisien, serta jelas. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!